Epos Epos adalah jenis karya sastra epik yang berupa narasi panjang dan bercorak heroik yang mengisahkan petualangan pahlawan atau tokoh-tokoh utama dalam berbagai konflik dan peristiwa besar. Epos cenderung memiliki lingkup yang luas, melibatkan banyak karakter, dan melintasi berbagai tempat dan waktu. Karya-karya Epos seringkali memiliki nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang terkandung dalam ceritanya. Epos juga dapat memberikan gambaran tentang budaya, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat dari masa lalu. Epos biasanya diceritakan secara lisan sebelum ditulis, dan seringkali diceritakan dalam bentuk puisi naratif atau prosa naratif. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari karya Epos. 1. Tokoh pahlawan utama Epos biasanya memiliki seorang pahlawan utama yang menjadi pusat cerita. Pahlawan ini memiliki sifat-sifat heroik, seperti keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan, serta seringkali diberikan tugas besar atau misi epik. 2. Konflik besar Cerita Epos melibatkan konflik yang besar dan seringkali melibatkan pertempuran atau pertarungan antara pahlawan dan kekuatan jahat atau musuh yang kuat. Konflik ini bisa berupa pertempuran fisik, perjuangan batin, atau bahkan konflik dalam masyarakat atau alam semesta. 3. Skala Epik Epos memiliki skala yang besar, mencakup perjalanan atau petualangan pahlawan dalam waktu yang lama dan melibatkan banyak tempat serta karakter. Cerita Epos seringkali melewati batas-batas waktu dan ruang, mengikuti pahlawan dalam berbagai peristiwa dan lokasi. 4. Kisah-kisah sampingan Selain cerita utama, Epos juga dapat mencakup kisah-kisah sampingan atau subplot yang melibatkan karakter-karakter lain. Kisah-kisah ini bisa memberikan nuansa lebih pada cerita utama atau memiliki makna dan pesan sendiri. 5. Penggunaan gaya bahasa yang istimewa Epos seringkali menggunakan gaya bahasa yang khas dan istimewa, seperti penggunaan perumpamaan, metafora, dan simbol-simbol yang kaya. Gaya bahasa ini membantu menciptakan suasana yang mendalam dan mencerahkan karakter serta peristiwa. 6. Mengandung nilai-nilai budaya Epos seringkali mengandung nilai-nilai moral, etika, dan budaya dari masyarakat yang menghasilkan karya tersebut. Kisah-kisah pahlawan, pertempuran, dan pengorbanan dalam Epos seringkali mewakili nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat tersebut. 7. Berfungsi sebagai cermin masyarakat Epos dapat mencerminkan aspek-aspek kehidupan masyarakat, seperti struktur sosial, agama, dan keyakinan budaya. Mereka juga dapat digunakan untuk mengajarkan dan memelihara nilai-nilai sosial serta memperkuat identitas budaya. Contoh-contoh terkenal dari karya Epos meliputi Mahabharata dari India, Iliad, dan Odisi, karya Homer dari Yunani, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!